Halo, jumpa lagi Sobat Yuni Gijan semuanya, selam sehat dan sejahtera. Sudah tahu pastinya dong kalau kota Bandung itu sangat terkena dengan kulinernya. Selain harganya yang pas di kantong juga enak-enak banget. Nah sekarang, aku mau ajak kalian mampir sebentar ke tempat makan Ma Eot yang sangat terkenal banget dan kebetulan lokasinya dekat rumah aku nih. Jadi ditantan videonya sampai selesai ya. Maturnuhun! Nah, sini-sini. Jadi kita mau kemana ini? Hari ini ceritanya. Kita sekarang makan siangnya di Ma Eot. Makanan yang lagi legendaris. Di daerah mana ini? Ini daerah di Kawailuyaan. Kawailuyaan. Jadi, apa sih keistimewaannya sebenarnya? Ini keistimewaannya itu makan berhimpit-himpit dan panas-panasan. Jadi kalau kita makan himpit-panasan, kan adrenalin kita naik loh. Oh gitu. Nah ini lokasinya di mana di sini nih? Ini depanku. Kota depan Samsat ya. Oh, depan Samsat. Samsat Kawailuyaan tapi nih. Oh gitu. Jadi gimana? Udah coba belum? Luar biasa. Mantap. Padahal apa aja sih di dalamnya? Di dalamnya hanya ikan sama ayam aja padahal. Tapi suasananya itu yang bikin diri heporianya makin bagus. Gitu ya? Lihat jam segini aja, belum sampai jam 12, udah rame-nya luar biasa. Gimana lagi kalau jam 12 siang ya? Oke. Jadi yuk kita ke dalam langsung cobain ya? Siap. Langsung. Cus, kita ke dalam. Nah Sobat Juni Kitchen, sebelum kita makan, aku akan ajak kalian nih ngintip sekilas ke dapurnya. Emang sih kalau diperhatikan, rumah makan meyot ini sangat unik cara memasaknya karena masih sangat alami dengan menggunakan kayu bakar. Makanya rasanya udah nggak bisa diragukan lagi. Ketika kita masuk, selain disuguhkan dengan harum masakan yang menggoda, juga sensasi asap dari kayu bakar yang buat kita seakan di kampung halaman mungkin ya. Nah, kebetulan kita itu datang pada pukul 10 pagi. Tapi sudah banyak banget yang ngantri lho. Untung deh dapat kursi dan lauk-lauknya baru pada latang semua. Jadi langsung deh kita cus, ambil piring dan nasi. Lauk-lauknya sangat sederhana sih dan nggak begitu banyak. Hanya ada tahu tempe pergedil tentang, ayam dan ikan goreng. Dan yang nggak bisa dilupakan nih, yaitu lalap, juga keredok lenca, juga terong yang begitu ragi. Jadi bagi kalian yang penasaran nih, ingin cobain makan di ma'eot, disarankan jangan pas makan siang ya. Karena dijamin nggak kebagian. Nah, untuk lokasi ma'eot, yaitu di Samsat Kawaluyaan ya. Jika kalian bingung, bisa langsung tanya aja deh. Karena semua orang pasti tahu. Nah, karena kita sudah lapar, jadi langsung aja kita makan ya. Hmm, rasa ikan dan ayam gorengnya benar-benar bikin lagi. Karena bumbunya meresap banget dan sangat gurih. Untuk keredok terongnya, meskipun sederhana. Tapi benar-benar menjadi pelengkap dan bikin nambah terus. Makan nikmat seperti di rumah sendiri dan harganya pun sangat irit di kantong. Nah, Sobat Uni Kitchen, terima kasih banyak kalian sudah menyimak videonya. Sampai jumpa pada video kuliner selanjutnya. Sampai jumpa pada video kuliner. Sampai jumpa pada video kuliner.